Halo Sobat, selamat datang di Cobain TV Channel. Di video kali ini kita akan cobain beberapa aksesoris keluaran dari Basius. Terima kasih telah menonton. Ini ada air freshener atau parfum mobil yang sudah berbentuk cup dan dapat diletakkan di cup holder mobil. Ini untuk penampakan boxnya dan ada stiker hologram asli dari Basius. Kita langsung buka aja. Di dalamnya ada kartu untuk social media dari Basius dan juga ada stiker yang menampilkan ikonnya Basius. Lalu ada satu cup untuk parfum mobilnya. Dan itu aja sih di dalam boxnya. Nggak ada yang lain-lain lagi. Nah, jadi modelnya cukup simple ya. Dengan bentuk cup kecil berwarna silver, beserta tutup yang sudah ada ventilatornya berwarna hitam. Barulah di dalamnya ada parfum yang bisa direfill jika sudah habis. Kita buka dulu karena masih baru. Nah, ini tampilan parfumnya jika kita lihat dari dalam. Di sini sih ada tulisannya Collins Aroma, yang saya kurang tahu juga sih artinya apa. Namun wanginya cukup segar dan bikin relax. Kita tutup lagi dan langsung kita coba aja pasang di mobil. Nah, parfum ini sudah saya rencanain untuk ditaruh di cup holder yang sebelah sini. Kenapa saya taruhnya yang di sebelah sini? Karena berhubungan juga dengan armrest yang sudah saya pasang ini. Seperti yang sobat sudah lihat di video sebelumnya, di mana jika armrestnya digeser ke paling depan, maka cup holder tersebut sudah tidak bisa dipakai untuk menaruh botol atau gelas yang tinggi. Namun karena ukuran cup dari parfum ini tidak terlalu besar dan tinggi, jadi sangat cocok dan tidak mengganggu pergerakan dari armrestnya. Nah, untuk aromanya sendiri bisa dibilang harum namun tidak terlalu pekat. Jadi aromanya cukup mild, tidak seperti parfum mobil pada umumnya, yang ketika pertama kali baru digunakan, itu wanginya sangat menyengat. Dan juga wanginya ini cukup segar dan bikin relax. Jadi bolehlah untuk parfum sehari-hari di mobil Xpander Cross saya. Yang berikutnya, kita masih ada barang lain yang juga merupakan keluaran dari Baseus. yaitu gravity holder untuk HP kita. Jadi saya memang perlu holder seperti ini, karena seringnya saya tidak bisa melihat kondisi HP ketika ditaruh di dalam mobil. Nah, dengan adanya holder ini, saya jadi bisa dengan lebih mudah menaruh HP saya dan melihat kondisi HP ketika sedang berkendara. Langsung saja kita cobain unboxing barangnya. Jadi di dalamnya ada dua part. Yang pertama, bagian tiang dan stand-nya yang berwarna hitam semi-dove. Lalu bagian keduanya, yaitu bracket atau holdernya. Modelnya cukup elegan, yang berwarna hitam glossy. Jadi isi dalam satu kotaknya hanya dua part ini saja ya. Nah, untuk tiangnya ini kurang lebih memiliki panjang 10 sampai dengan 12 cm dan bisa di-extend atau dipanjangkan lagi sampai dengan 20 cm. Jadi caranya tinggal ditarik saja. Lalu di bagian tengahnya ini ada tombol yang bisa digunakan untuk meng-adjust atau mengatur sudut yang diinginkan. Dan juga ada semacam klip yang digunakan ketika ingin menempelkan maupun melepaskan holder di tempat pemasangannya. Nah, untuk pemasangannya cukup mudah. Pertama-tama kita longgarkan dulu yang semacam skrup atau mur ini. Saya juga kurang tahu namanya apa. Lalu tinggal masukkan aja ball joinnya. Dan kencangkan lagi skrupnya. Nah, ball join ini bisa digunakan untuk mengatur sudut kemiringan dari holdernya. Jadi sobat bisa menyesuaikan sudutnya seperti yang diinginkan. Lalu tinggal dikencangkan oleh skrupnya. Nah, untuk holdernya sendiri memiliki sistem gravity. Dimana ketika kita menaruh suatu benda atau device yang memiliki berat, maka gripnya akan secara otomatis mencangkram device-nya tersebut. Oke, sebelum kita cobain pasang, seperti biasa kita lepas dulu lapisan plastik barunya. Lalu langsung kita cobain pasang aja di jendela bagian depan. Nah, ini kondisinya ketika sudah terpasang dan menempel di jendela depan. Jadi, untuk tingkat kemiringan dari tiangnya, bisa diatur dengan cara menekan tombol yang ada di ujung tiangnya. Jadi, tinggal disesuaikan aja sama pengelihatan dan keinginan dari penggunanya. Kalau buat saya pribadi sih, modelnya cukup minimalis dan simple. Jadi, nggak terlalu menghalangi dan mengganggu visibilitas ketika saya sedang berkendara di jalanan. Nah, disini saya coba taruh device di holdernya. Prosesnya cukup mudah dan bisa dilakukan dengan satu tangan saja. Berbeda dengan handphone holder yang konvensional, di mana masih ada tombolnya yang perlu dipencet dan menggunakan dua tangan ketika ingin menaruh gadget. Nah, untuk tiangnya juga bisa di-extend, sehingga lebih panjang dan device bisa lebih mudah untuk digapai. Namun, ada satu kekurangan yang dimiliki oleh holder sistem grafiti ini, di mana kita tidak bisa menggunakannya dalam posisi portrait atau menyamping. Karena sistem grafitinya tidak akan berjalan, dan gridnya pun tidak akan mencengkram device secara sempurna. Namun, secara keseluruhan, saya sih cukup puas dengan produk ini, dan akan tetap saya gunakan sebagai phone holder di mobil Xpander Cross. Oke, untuk produk basis yang terakhir, di sini kita sudah ada garbage bag atau kantong untuk tempat sampah. di mana di dalam satu set kemasannya ini sudah include 90 lembar disposable plastic bag. Di bagian belakang boxnya terdapat foto dan ilustrasi penggunaannya. Dan ada juga stiker originalnya, Bezios. Oke, langsung kita cobain buka aja. Ada stiker icon dari Bezios seperti biasa, dan juga kartu sosial medianya. Di dalamnya langsung ada satu set plastik yang berisi tas untuk tempat sampahnya. Lalu ada juga tiga gulungan kantong plastik, yang bisa digunakan secara disposable atau sekali pakai. Untuk jadi alas dari tempat sampahnya tersebut. Kita coba lihat bentuknya ya. Ya, mirip kantong plastik sampah seperti biasa yang berwarna hitam. Nah, kenapa saya beli produk ini? Karena menurut saya, ini salah satu aksesoris yang inovatif dan berbeda dengan tempat sampah mobil yang biasa ada di pasaran. Dimana dari bentuk dan modelnya pun sangat berbeda ya. Apalagi ditambah dengan bahannya yang berasal dari kulit dan memiliki warna gelap, membuat tempat sampah ini terlihat cukup elegan dan terlihat rapi aja jika kita pasang di dalam mobil kita. Seperti yang sobat tau kan, kalau kita pakai tempat sampah yang model biasa, selain kelihatannya tidak rapi, juga seringnya mengganggu dan memakan space dari kaki penumpang. Oke, langsung kita cobain pasang di mobil X-Pandercross saya ya. Nah, jadi cara pasangnya cukup mudah. Tinggal dikaitkan aja ke kantong yang ada di bagian belakang dari jog. Nah, seperti ini contoh tampilannya ketika sudah dipasang di bagian belakang jog driver dari mobil X-Pandercross. Nah, untuk membukanya tinggal kita tarik aja tuasnya, karena barang ini menggunakan sistem magnet yang cukup kuat. Kita cobain juga pasang kantong plastiknya ya. Jadi di setiap ujung dari sisinya ini ada pengait, yang berfungsi untuk mengaitkan kantong plastik, sehingga kantong plastiknya bisa stay dan tidak tumpah. Kita buka dulu empat-empatnya. Nah, ini kantong plastik yang sudah saya ambil dari gulungannya, di mana totalnya kita bakal dapat 90 lembar plastik seperti ini. Nah, tinggal dikaitkan dan dijepit aja ya di bagian ujung-ujungnya. Seperti ini tampilan jika plastiknya sudah dipasang. Gimana? Bagus dan worth it gak menurut sobat mengenai produk ini? Silahkan share pendapatnya di kolom komentar. Kalau buat saya pribadi sih, saya suka banget dengan produk ini, karena saya jadi punya tempat sampah di dalam mobil yang cukup rapi dan bisa dibilang elegan. Oke, sekian video kita kali ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Dan untuk sobat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Karena kita akan bikin video-video lainnya mengenai aksesoris dan modifikasi dari mobil X-Pandercross ini. Terima kasih dan sampai jumpa.